Tangan yang meriah bagi nama Tuhan, selamat pagi Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, yang bersuka cita boleh angkat tangan kita tinggi, berikan soal-soal sekali lagi buat nama Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini ketika kita beribadah, kita merindukan Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini. Dan kita percaya Tuhan yang akan menjama setiap hati yang terbuka hanya bagi namanya, amin. Mari sama-sama satukan hati, datang kepada Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, dimana kami berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Dengan penuh sukacita kami datang ke hadapan-Mu. Dengan hati yang bersyukur karena kami merasakan kebaikan Tuhan yang nyata, penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini. Dan kami rindu ya Bapak ketika kami memuji menyembah-Mu. Tuhan disenangkan, bahkan lebih lagi Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup ini. Dialah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Boleh engkau bertakta dari setiap pujian yang kami naikkan. Dan lebih lagi ya Bapak, hidup kami diubahkan, kami dijama dan dipulihkan. Kami percaya ketika kami pulang dari ibadah ini, kami menerima sukacita kekuatan yang baru daripadamu. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Seperti rusaya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati ku tak tahan menunggumbu. Bagai tanah kersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya engkau, ribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku. Dan bawaku. Tuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam mindanya dekat pak kasih-Mu. Hanya engkau yang kami nantikan dalam hidup kami, Tuhan. Seperti rusaya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati ku tak tahan menunggumbu. Tuhan. Bagai tanah kersang, bagai tanah kersang. Menanti datangnya hujan. Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Tuhan. Hanya engkau. Tuhan. 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 Terima kasih. Bagi-Mu seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa-Ku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Oh hanya Engkau, hanya Engkau Pribadi yang pengenang hatiku Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa-Ku Mendekat padamu Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Mari sama-sama angkat tangan kita Katakan hanya Engkau Hanya Engkau Pribadi yang mengenang hatiku Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Seluruh isi hatiku Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa-Ku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Hanya Engkau Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Seluruh isi hatiku Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa-Ku Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Di itu Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Seluruh isi hatiku, kau tahu dekawamu Tuh lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya, dekapan kasihmu Oh kami mau tinggal dalammu Tinggal dalam indahnya, dekapan kasihmu Selamanya tinggal dalam indahnya, dekapan kasihmu Hari ini menjadi kerinduan kami pagi hari ini Dan sampai selamanya menjadi kerinduan kami Untuk terus tinggal dekatmu, untuk terus merasakan kasih darimu Bahkan lebih lagi tinggal di dalam hati raku Mari sama-sama kita menyembahkan Nama syaranku, Yesus Oh hanya pribadimu yang kami nantikan Hanya hadiratmu yang kami rindukan Oh Yesus Oh Yesus Tiada yang sepertimu Yesus Yang paling mengerti kami Yesus Yesus Hanya kau Yang kami sembah Oh Hanya kau Yang kami nantikan Oh Tiada yang lain Nama syaranku Hanya kau Hanya kau Alasan kami menyembahmu Hanya pribadimu Yesus 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 Sembah kau Ku mendekat padamu Terus Tinggal dalammu Terus Menyembahmu Oh 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 Tidak adalah Yangmu Tidak adalah Yangmu Oh Aleluia Oh Oh Yesus Tidak adalah Tidak była Tidak adalah Tidak adalah Tidak Allah Tidak adalah Tidak adalah Terima kasih telah menonton 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 Hanya namamu Terima kasih telah menonton Ketika Tiada kata Terima kasih telah menonton 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 Dan kumhia Berikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyumbang Dalam roh dan kendaraan Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyumbang Dalam roh dan kendaraan Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyumbang Dalam roh dan kendaraan Selamanya Ku menyumbang Terima kasih 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 Oh , oh , Oh D Malasya Na La 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 D Malasya Na La 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 Mari bebaskan dirimu pagi hari ini sembah Masing-masing pribadi tinggikan nama Tuhan Datanglah dengan membawa ucapan syukurnya Datanglah dengan membawa setiap puji-pujianmu Bukan dengan setiap kelukesamu Bapakku Saudara Pagi hari ini semuanya hanya untuk Tuhan Dia yang layak terima segala pujian dan kemuliaan bagi diri Mari masing-masing pribadi bebaskan dirimu sembah Yes, yes, we worship you Lord Kami menyembahmu, kami meninggikan nama Tuhan Ialah segala yang bernafas kami memuji Biar segala yang bernafas kami meninggikan nama Tuhan Yesus, engkau layak disembah Yesus, engkau layak terima segala pujian kami Yesus, engkau layak terima kasih telah bernafas kami Yesus, engkau layak terima kasih telah di Sira Jesus, engkau layak terima kasih telah bernafas kami Kami bersyukur punyalah seperti engkau Tuhan Sampai selama-lamanya Kami mau terus meninggikan nama-Mu tuh Mari kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari Kutinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Katakan dalam Dalam Satu kali lagi katakan Kutinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Lebih dalam Ku menyembah Di dalam roh Dalam roh dan kendaraan Selama-lamanya Selama-lamanya Lebih dalam Lebih dalam Ku menyembah Di dalam roh dan kendaraan Satu kali lagi Ku menyembah Ku menyembah Ku menyembah Ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kendaraan Selama-lamanya Dalam roh dan kendaraan Selama-lamanya Dalam roh dan kendaraan Selama-lamanya seorang sore kebuniaan bagi dia haleluya, haleluya namamu yang ditinggikan dan kami bersuka cita bagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus mari yang bersuka cita bersama berkata amin tepuk tangan bagi Tuhan segala pun sudah kami naikkan hanya bagi nama Tuhan bersama kita bertepuk tangan selamat-selamat kita pujikan dari puji Tuhan baru baik kudusnya di tempat ini Yesus tohari kemuliaan Tuhan ingatakan ku suka cita terlalu baik kudusnya sembahkanlah seluruh hidupmu bagi kebuniaannya terlalu baik kudusnya terlalu baik kudusnya di tempat ini di tempat ini Yesus tohari kemuliaan Tuhan ingatkan ku suka cita baru baik kudusnya terlalu baik kudusnya terlalu baik kudusnya terlalu baik kudusnya kasih Tuhan ingatkan sambutlah dia juru selamat bersorak bersorak lebih lagi bersorak terlalu baik kudusnya jadi puji Tuhan bagus baik kudusnya di tempat ini Yesus tohari kemuliaan Tuhan ingatkan ku suka cita baru baik kudusnya bersembahkanlah seluruh hidupmu bagi kebuniaannya bersembahkanlah seluruh hidupmu bagi kebuniaannya bersembahkanlah seluruh hidupmu Bagi kemuliaan-Nya... Tepuk tangan bagi dia... Kita menyambut dia di tengah-tengah kita sebagai juru selamat... Dan sumber kekuatan dan kemenangan kita... Sepakat dua tangan lambaikan tinggi... Tepuk tangan pria bagi raja kita... Amen... Yesus menjadi satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kita... Amen... Meskipun musuh di depanku... Rintangan menghadang-ngangku tahu suku... Engkau bersamamu... Bersertaku... Koribu repat di diriku... Berasa disisikan... Kau janji... Engkau bersamamu... Kau janji... 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 Kau lakukan ku, maku selamat ku Tuan kakakku, melindungi kau Kau lakukan ku, kerana kau lakukan ku Kau lakukan ku, maku selamat ku Tuan kakakku, melindungi kau Langsung ke kamaranku Akan kuat tanganku tinggi-tinggi secara-setaraku Takkan kuatku Biasu-iasuzenaku Hmm... Padahal diriku Tuh tuhatku Biasa dikaysi Aku ibu bersama Kau maapku Kau maapku Kau menunggu bahku Dan keselamatan kau, Tuhan sangat kuil Baru yang tetap luarkan Bukan keberangkan kau, Tuhan ku Bukanlah keselamatan kau, Tuhan sangat kuil Baru yang tetap luar yang kuil Baru yang melindungkan Bukanlah apa yang menerangkan kau Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah menonton. Bukan menonton. terima kasih telah menonton. 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 terima kasih telah menonton. Tuhan kita. Tuhan. Tuhan. menonton. menonton. terima kasih telah 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 menonton. Kau sungguh berarti di setiap jalanku Dan harukamu selalu mempesonanku Yesus kau terbaik, Yesus kau termahis di dalam hidupku Kau hatimu berarti di setiap jalanku Dan harukamu selalu mempesonanku Yesus kau terbaik, Yesus kau termahis di dalam hidupku Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti di setiap jalanku Saya ajak kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu sederaku Selalu mempesonanku Yesus kau terbaik, Yesus kau termahis di dalam hidupku Sekali lagi katakan Yesus kau anugerah terindah Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti di setiap jalanku Dan harukamu selalu mempesonanku Katakan Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik Yesus kau termahis di dalam hidupku Yesus kau termahis, Yesus kau termahis di dalam hidupku Yesus kau termahis di dalam hidupku Tuhan seperti apa yang kami nyanyikan Kami ingin sekali supaya kami bukan hanya dengan mulut Mengakui bahwa engkau adalah anugerah yang terbaik Tapi kami ingin Tuhan seluruh fikiran hati Bahkan apa yang terdalam di dalam jiwa kami Kami ingin sesuaikan dengan iman yang indah ini Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firmanmu Kiranya Tuhan tolong Supaya kami boleh memberikan hati dan fikiran kami kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa Amin Silahkan duduk Jadi setelah pagi hari ini kita akan nanti diundang oleh Tuhan Untuk duduk makan dan minum perjamuan kudus Ini merupakan satu bagian misteri daripada karya Allah Yang sampai kapanpun saja Tidak akan pernah selesai untuk bergumul Mengajukan macam-macam pertanyaan Oleh karena masih ada sisi-sisi yang kita tidak mengerti Jadi iman kita itu adalah iman yang dianugrahkan Dan sesuatu yang ajaib Sehingga jika saudara mau beriman kepada Allah yang ajaib Itu adalah anugrah Yang sulit sekali bagi manusia untuk bisa menjelaskannya Jadi untuk itu saya ingin sekali membaca dari 1 Korintus fasal yang kedua Ayatnya yang ke-9 Ini kata-kata Paulus yang mengatakan Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Jadi apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman Itu adalah anugrah yang Paulus sendiri akui Tidak pernah dipikirkan di dalam pikiran manusia Bahkan tidak pernah muncul dari dalam hati manusia Sesuai melihatkan hal seperti ini Saya melihatkan perjalanan gereja-gereja Tuhan sepanjang masa Saya tidak heran Jikalau gereja-gereja dengan jumlah anggota yang sampai seperti ini pun Di seluruh dunia ada cukup beberapa gereja yang besar luar biasa Dan ternyata jikalau dilakukan sesuatu research Dicek apakah ibadat-ibadat dan segala sesuatu yang dilakukan gereja Sudah menghasilkan perubahan nyata di dalam kehidupan umatnya Beberapa tahun yang lalu Itu ada satu research yang dilakukan di dalam satu gereja terbesar Terbesar di Amerika itu tidak seperti ini Masih lebih kecil Yaitu gereja di Willow Creek Yaitu di Suburban Area di Chicago Gereja ini dimulai tahun 1975 oleh Bill Hybels Yang seorang hamba Tuhan yang gifted Yang sekolah di tempat saya juga belajar di Trinity Evangelical Divinity School Dan gereja ini dimulai oleh seorang anak orang kaya Yang ternyata tidak mau wawarisi kekayaan orang tuanya Menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan Lalu mencari daerah yang paling tidak laku di daerah Suburban Area daripada Chicago Daerah yang namanya Willow Creek Di North Barrington itu Dia mulai dengan melihat akan Yellow Pages dan buku telepon itu Dicari nama-nama yang rasanya Kristen Nama Tumat Daud, David atau nama Paul atau siapa Lalu mulai diteleponin diajak untuk doa bersama Dan hadir di dalam pemahaman Alkitab Ternyata yang memberi respon hanya beberapa belas orang Berjalan beberapa bulan hanya beberapa belas orang Sekarang sudah menjadi salah satu gereja terbesar Dengan kira-kira 24 ribu anggutanya Dan mempunyai cabang di mana-mana Dan Bill Hybels itu adalah seorang yang gifted Oleh karena dia menulis puluhan buku Dan semuanya itu sangat excellent Jadi saya rekomendasikan seorang juga baca Bahkan setiap tahun melakukan yang namanya Leadership Summit Sudah lebih dari 250 ribu pemimpin dunia Maksudnya hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia Yang ikut konferensinya Meskipun dia kemudian jatuh di dalam suatu skandal Tetapi ini gereja yang terbaik Pada saat sebelum dia jatuh dilakukan riset Di Amerika itu selalu ada riset-riset sejenis ini Kemudian di dalam riset itu tentu saja itu Tidak perlu menulis nama Cuma menjawab saja ya atau tidak Sederhana saja Dilakukan kepada 600 aktivis gerejanya Diakonosnya Tua-tuanya Hamba-hamba Tuhanya Guru-guru sekolah minggunya Ada yang melayani lebih dari 20 tahun Pertanyaannya Setelah kamu melayani Apakah kamu sekarang itu merasa Semakin mengasihi Yesus Jawabnya semua ya Tapi buktinya Dosa-dosa yang lama Sudah mulai mati Jawab ya atau tidak Tidak ada yang berani menjawab Jadi secara-cara ini kemudian hasil riset diberikan kepada Bill Heibles Dan dia kaget sekali Jadi biaya yang sampai milion dolar setiap tahun itu Dan segala macam kegiatan yang gereja lakukan Dengan ibadat yang atraktif Menarik sekali Sampai begitu banyak orang datang Ternyata tidak menghasilkan apa-apa Tidak ada perubahan nyata dalam kehidupan orang percaya Oleh sebab itu sebelum kita duduk makan dan minum di meja perjamuan Tuhan Saya ingin kita memahami Memang esensi daripada Injil Yesus Kristus Disebutkan oleh Paulus tidak pernah ada di dalam fikiran manusia Tidak pernah muncul dari dalam hati manusia Jadi kalau seperti itu lalu bagaimana? Nah seolah-olah mesti memuas padai dengan sungguh Nah kali ini saya ingin supaya saudara berimakinasi dengan saya Ada empat lingkaran besar Lingkaran pertama disini Lingkaran kedua disini Lingkaran ketiga disini Lingkaran keempat disini Ada empat lingkaran Dan kita manusia itu ada di tengah-tengahnya Nah kenapa saya mau imaginasikan seperti itu? Mari kita lihat lingkaran pertama Seolah-olah kita tahu bahwa memang kita hidup sebagai manusia berdosa Dan sejak kita membaca kejadian falsa yang ketiga Yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Seluruh dunia ini sudah tercemari dosa Tetapi seolah-olah harus objektif Kita yang berdosa Dan hidup di dunia yang berdosa Ternyata tidak dihancurkan atau dibinasakan Allah Kita masih diberi kesempatan Bahkan manusia yang berdosa Itu tetap peta dan gambar Allah Yang mempunyai kreativitas luar biasa sekali Yang bisa menciptakan Akan sumber-sumber kebahagiaan Kenikmatan dan segala sesuatu yang diinginkan Dulu ketika saya belajar matematika itu di SMP 1 Ketika orang mulai mengajarkan A plus B Lalu dikasih kurung kuadrat Yaitu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Itu guru saya tidak pernah menjelaskan Mengapain belajar aljabar seperti itu Padahal itu permulaan Manusia supaya mengerti Bahwa sebetulnya Dengan formula-formula tertentu Kalau dia betul-betul mengerti Dia akan menguasai dunia ini Seluruh universe Manusia bisa hanya berbicara dengan manusia yang lain jaraknya 100 meter Manusia melihat paling jauh barangkali itu 3 kilometer Ya Tetapi manusia tahu Dia bisa berbicara dan melihat orang di seberang lautan sana Di hidup di dalam dunia yang bunder ini Dengan cara apa? Nah Dia mencoba ratusan mungkin ribuan kali Membuat pesawat ulang alih Melewati atmosfer, troposfer, ionosfer Nah ngapain? Untuk menaruhkan satelit di sana Dan saudara-saudara termasuk pembantu rumah tangga saya Yang sederhana sekalipun Kalau mau dengan HP yang kecil Bisa melihat pertandingan sepak bola di Brasilia Pada detik yang sama Dan saudara-saudara tahu Bahkan kita bisa melihat rumputnya Seolah-olah dekat sekali Bahkan tangan yang berbulu dari pemain sepak bola Kita bisa melihat Ini manusia Jadi saudara-saudara meskipun kita itu orang berdosa Sudah jatuh dalam dosa Sudah mesti waspada Kita hidup di dunia Tetapi kita masih peta dan gambar Allah yang kreatif Saya kadang-kadang heran sekali Oleh karena semua bidang Manusia bisa mencari sumber kenikmatannya Sehingga fikiran Perasaan Orientasi Tujuan Semuanya Saudara sebetulnya itu isi Dengan pencapaian-pencapaian yang saudara mau Saudara-saudara setiap minggu itu mungkin lebih daripada 10 ribu barangkali Orang Jakarta itu hanya ke Bandung untuk ngapain Untuk wisata kuliner Saudara-saudara Cari makan tok Bayangin aja Dan saudara-saudara ini bayangkan Tahun yang lalu itu ada seekor ikan tuna Bluefin tuna Ya kan ditangkap Dan ternyata beratnya lebih daripada dua kuintal Besar sekali Dilelang di Jepan Dan Mr. Kimura Itu pemilik dari restoran sushi yang ada di Tokyo Bisa dalam lelang itu Membit yang paling mahal Satu ekor tuna dibeli oleh dia 1,7 juta dolar Amerika Untuk apa? Apalalu mau dipotong-potong kecil Satu orang dapat berapa dengan harga berapa? Enggak Hanya untuk prestis Bangga Manusia seperti ini Jadi saudara-saudara kalau mau melihat Itu beberapa waktu yang lalu Saya melihat itu di on the spot dari TV Oh ada seorang perempuan Kalau tidak salah ini ya Namanya itu Barbie Komalasari Nah Ini dia sedang duduk di mana? Dia sedang duduk di salon saudara-saudara Terupanya dia mau pergi pesta Lalu dia nyalon Lalu ada orang yang membuat taman yang nanyain dia Kemudian dia tunjukkan Ya saya akan hadir dalam pesta Makanya setiap kali saya keluar Saya memakai perhiasan seperti ini Dia tunjukkan Tangan kanan, tangan kiri Kecuali jempol Semuanya penuh dengan cincin batu permata berlian Dia mengatakan disana Setiap kali saya keluar Kira-kira 4M yang saya pakai Saya bisa membayangkan Manusia seperti ini Ya, jadi kalau melihat mobil Misalnya saja Kalau saudara-saudara itu tahu mobil Ya kan Mercedes Benz barangkali Di dealer itu yang paling mahal mungkin 1,5M Mungkin Saya tidak pernah beli Oke Tetapi seperti Mark Zuckerberg Itu dari Facebook saudara-saudara tahu Dia membeli mobil Aston Martin Itu sebenarnya dari Bentley Dari Inggris Harganya 40 miliar Nah saudara bisa membayangkan ya Pakaian yang dipakai oleh Melanie Trump Istri kedua dari Donald Trump itu Itu harganya Kalau dihitung dengan rupiah adalah 2,6 miliar rupiah Saya mempunyai seorang klien Anak kecil saudara-saudara Badannya kecil Kira-kira usianya baru 25 tahun Tapi dia menjadi desainer Dan juga dia bisa menjahit pakaian Dan kemudian baru bulan yang lalu Dia itu menerima pesanan Untuk membuatkan satu rok untuk pesta Harganya 500 juta rupiah Sini sederhana sekali Ini realita hidup Saudara bisa membayangkan Betapa isengnya kita Sampai semua macam olahraga Sekarang sangat fun sekali Saudara bisa membayangkan saja Bahkan berselancar Nah istri peda pun Saudara lihat di Di apa Kalau saudara-saudara menerima akan Forwardan dari teman-teman saudara itu Menghirankan sekali Manusia itu hidupnya Sangat fun Sangat fun Menyenangkan sekali Dari pakaian sampai makanan Sampai apa saja Sehingga yang mau ngantri Ikut Bear Grylls Bear Grylls itu seorang yang hebat sekali Saudara-saudara Kalau lihat di Discovery Channel Dia selalu menunjukkan Keberaniannya Untuk memompak adrenalin Saudara-saudara Oleh karena apa Dia selalu pergi ke tempat-tempat Yang sangat berbahaya Yang ngantri itu sampai tahun 2020 Itu orang sudah ngantri Mau ikut dan bayar lagi Jadi orang gila ya Mau ikut Dengan resiko Bisa mati Diajarin Makan mayat Ya mayat itu dalam arti Oleh karena kadang-kadang Makan mayat dari Dari apa Dari kambing Dari apa Bahkan Kalau tidak ada minuman Itu ya Dia mengambil kotoran sapi Dan saudara-saudara Diperas dimasukkan Di mulut Dan ini Bear Grylls Oleh karena untuk survive Di dunia yang sangat wild Dia sampai berani menunjukkan itu Dan ternyata Yang ngikut itu Termasuk Federer Sekarang itu pemain tenis Yang top itu Mau ikut Bayar lagi Jadi inilah hidup kita Jadi saudara-saudara ada di sini Seolah-olah saudara Mau mendengarkan firman Tuhan Berapa banyak pikiran saudara Untuk Tuhan Kalau ruangan itu Menjadi besar ini Berapa persen Yang saudara betul-betul itu Diberikan untuk Tuhan Jadi sudah mengerti Oleh karena Di dalam kerja yang seperti ini Pada saat saudara itu Sedang kebaktian pun Sudah mulai mikir Nanti Keluar akan makan dimana Ya begitu Lalu kemudian Barangkali akan jalan-jalan kemana Ke tretes Atau kemana Nah begitu aja Nanti kalau liburan Kita akan kemana Nah itu adalah Pikiran manusia Kita cari fun Hidup kita Pikiran kita Perasaan kita Keinginan kita Orientasi kita Segala yang saudara-saudara pikirkan Pagi, siang, malam Berpuluh-puluh tahun Hanya untuk mencari Kenikmatannya Sehingga saya bisa mengerti sekali Kalau orang datang ke gereja Seolah-olah mendengarkan Sebetulnya ruangan untuk Tuhan Itu kecil sekali Ini lingkaran yang satu Lingkaran yang kedua Seorang mesti tahu Meskipun manusia itu jatuh di dalam dosa Itu manusia sebetulnya Tidak dimatikan Hati nuraninya oleh Tuhan Masih punya hati nurani Seolah-olah Sehingga kita ketemu di seluruh dunia Manusia-manusia yang sangat baik Sekali hatinya Seolah-olah Bulan Maret yang lalu Wajah Ketika di Christchurch Christchurch itu adalah Kota di New Zealand Dimana ada penembakan Terhadap orang-orang Muslim Maaf Dilakukan oleh Brenton Siapa namanya Saya lupa Depannya tapi Brenton Oke 51 orang Muslim yang ditembak mati Nah Disana ada seorang Muslim Yang duduk di kursi roda So istrinya Mati Ditembak Disana Lalu diwawancarai Sebelum mayatnya diambil Apa yang Bapak pikirkan? Jawabannya apa? Dari tadi saya terus berdoa Kiranya Tuhan mengampuni Pembunuh itu Bayangin Ini orang baik Tanpa Kristus Soalnya jangan pikir Bahwa menjadi Kristen Tidak akan menjadi Lebih baik dari itu Tidak Tapi orang baik Itu Sangat banyak sekali Oleh karena hati nurani manusia Itu Hidup Dan bisa dibina Sehingga orang-orang agama Apa-apa saja Itu bisa melatih anak-anak sejak kecil Untuk bisa menjadi anak Yang bisa memberi kepada orang lain Yang bisa menolong orang dalam kesusahan Yang bisa berbuat baik Iya Jadi kita hidup di dalam realitas seperti ini Kalau lingkaran yang kedua Itu mengakibatkan Orang yang kalau sudah hati nuraniya baik Sebetulnya kebutuhannya akan Tuhan semakin kecil Benar Jadi oleh karena merasa diri itu baik Dan ini adalah lingkaran yang kedua Saudara-saudara juga melatih Bagaimana mempunyai hati nurani yang baik Tapi lingkaran yang ketiga sekarang Kita tahu Masuk manusia jatuh dalam dosa Dan sebetulnya Dunia dan kehidupan manusia ini Adalah di bawah kuasa iblis Dan sebetulnya Matius Fasa 4 itu mengatakan Betapa iblis sebetulnya punya kuasa Sehingga ketika dia mencoba Yesus Dia berani meng-offer Kalau itu tidak betul-betul terjadi Ngapain dia meng-offer Yesus jika kamu mau menyembah aku Seluruh dunia ini aku akan berikan kepadamu Berarti seluruh dunia ini milih iblis Benar Oleh karena ini adalah dalam Alkitab Saudara-saudara Jadi meskipun kita tahu Di dalam Wahyu Fasa 20 Iblis Meskipun punya kuasa Tetapi tidak mempunyai kebebasan Oleh karena masih terbelengguk Nah sehingga iblis ini Bisa memakai orang-orang jahat yang karuan Seperti gerakan Isis Yang membunuhi apa-apa luar biasa sekali Iya Tetapi saudara-saudara harus tahu Ini tuh jumlah daripada kejahatan Yang dipengaruhi iblis ini Lingkaran ketiga ini Jumlahnya sedikit Cuma 0,001% Itu pun rombongan Isis Yang mau mendirikan negara tertentu itu Dimusuhin oleh semua dunia Jadi saudara-saudara melihat ya Kita hidup di dalam dunia seperti ini Ada lingkaran pertama Lingkaran kedua hati nurani Lingkaran ketiga itu terrealita Bahwa yang menderita Oleh karena perbuatan jahat dan sebagainya Sedikit Dan seluruh dunia kompak Mau melawan Sekarang lingkaran keempat Apa? Di tengah kondisi seperti ini Suara Tuhan itu tidak keras Tuhan tidak mengambil alih saudara Suaranya berbisik Percayalah kepada Kristus Maka kamu akan selamat Tetapi pada saat orang bertanya Yesus ini siapa? Dia membisikin Aku ini adalah firman Allah itu tidak punya anak Saudara-saudara Jadi di dalam Yohannes fasal yang satu Disebutkan bahwa Pada mula pertama adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Firmannya disebut Logos Itu kemudian menjadi manusia Jadi Allah itu cuma satu Kalau disebut anak Itu adalah bahasa antropomorfistik Itu adalah bahasa memakai bahasanya manusia Karena apa? Yang pertama kali keluar dari diri Allah The first born of God Disebut anak Tapi Allah tidak punya anak Jadi begitu dijelaskan Suara Allah yang sudah berbisik-bisik Kita tidak memahaminya Sulit sekali mengerti Itu yang Paulus katakan Ya kan? Bahwa segala sesuatu Yang Tuhan sediakan Bagi orang yang mengasih dia Tidak pernah ada dalam fikiran manusia Tidak pernah ada di dalam hati manusia Saudara-saudara Sehingga kita itu tidak surprise Jika lu gereja besar-besar seluruh dunia Orang Kristen banyak Perubahannya sedikit sekali Lalu bagaimana kita? Saudara-saudara sebelum kita makan Minum perjamuan Saya ingin saudara-saudara mengerti Sehingga saudara-saudara itu Inginkan anugrah Nah anugrah Allah Itu dibagi dalam tiga bagian Yang pertama saya sebut sebagai Grazia Yang kedua saya sebut sebagai Notisia Yang ketiga saya sebut dengan Asensia Ini istilah daripada Bapak gereja Agustinus Jadi saudara-saudara harus menginginkan Dan punya grazia Kalau tidak Anugrah Allah Kalau tidak kerja Saudara-saudara cuma memakai pikiran Perasaan saudara Dan kebutuhan saudara Saudara tidak pernah serius Menjadi orang Kristen Makanya setengah tahun yang lalu Ketika saya kotbah disini Saya cerita mengenai seorang profesor Dari Emory University Yang melakukan riset Dan kemudian menemukan Ternyata ada tujuh fase Orang beriman Orang beriman yang paling rendah imannya Namanya undifferentiated faith Dan orang yang lebih baik dari itu Namanya adalah Intuitive Projective Faith Apa artinya? Orang-orang itu rata-rata undifferentiated Itu orang Kristen datang ke gereja Tapi tidak peduli Sepertinya tidak butuh firman Pokoknya datang saja Itu akan memberi rasa Bisa mengatasi rasa bersalah Saya orang Kristen Sudah datang ke gereja Tapi tidak butuh apa-apa Pada saat kebaktian mulai Bahkan pada saat kotbah seperti ini Itu berani main HP Oleh karena apa? Tidak butuh sebetulnya firman Nah ini namanya undifferentiated faith Tetapi kalau levelnya menjadi lebih baik lagi Oleh karena struktur jiwanya baik Ini seringkali disebutkan sebagai Intuitive Projective Faith Jadi Intuitive Projective Faith Itu adalah orang Kristen Yang sudah punya feeling dan intuisi Yang dibutuhkan Jadi kalau ditanya Ngapain kamu ke gereja? Ya aku senang Senang apanya? Senang lagunya Saya bisa nyanyi sambil menari Saya bisa ketemu teman-teman Yang disenangi Itu bukan esensi yang dicari Yang diberikan Tuhan Apa kamu baca Alkitab? Apa kamu membuat catatan? Yang Tuhan pernah singkapkan? Apa kamu adakan waktu Untuk secara pribadi dengan Tuhan? Nah orang ini Level Intuitive Projective Meskipun rajin ke gereja Tidak pernah melakukan itu Nah kalau levelnya lebih baik lagi Yang disebutkan sebagai mythical literal Itu adalah orang-orang Kristen yang secara mythical Sebetulnya punya kebutuhan tertentu Sehingga tingkah lakunya aneh Ya itu orang mythical itu sebenarnya Jadi kalau ditanya Ngapain sih percaya kepada Allah? Ya aku butuh Butuh apa? Ya kalau aku sakit Aku doa sama siapa? Kalau aku pengen menantu yang baik Aku minta sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju Aku minta sama siapa? Jadi orang Kristen mythical literal Adalah orang Kristen yang cuma minta-minta Tapi dia tidak pernah ada keinginan Kenal Tuhan Nah ini menjadi masalah Kadang-kadang permintaannya Membuat dia tingkah lakunya aneh Mamaku kena cancer Wah aku akan doa dan puasa Ya jadi aneh dia Doa dan puasa supaya apa? Tuhan kasian sama dia Itu namanya mythical literal Tapi dia tidak butuh kenal Tuhan Dia cuma butuh berkatnya Jadi ini level diteruskan Soalnya akan tahu Baru mulai pada individuatif reflektif Dan jumlahnya tidak banyak Orang-orang level individuatif reflektif Itulah yang memang mencari Tuhan Dan ada yang suruh di rumah dia baca Alkitab Dan ada yang suruh dia selalu merenung dan bertanya Tuhan omong apa? Berfirman apa kepada aku hari ini? Dan aku akan belajar untuk mematuhinya Nah ini jumlahnya sedikit Sehingga suruh-suruh membutuhkan sekali Gratia Anugrah Suruh-suruh perlu minta Anugrah itu kalau tidak diminta Dan tidak dipelihara Anugrah itu akan mati Di dalam Alkitab ada banyak contoh sekali Orang-orang percaya Seperti misalnya Jemaah di Ephesus Di dalam Wahyu fasal yang kedua Itu pernah mendapatkan anugrah gratia Yang disebutkan kasih semula Tetapi setelah menjadi gereja yang besar Waduh Tuhan Yesus masih memuji Kamu itu tekun loh Sebagai gereja kamu itu suka mengijili Sehingga satu gereja menjadi tujuh gereja Dan kamu itu juga suka belajar firman Sehingga ngapain? Sehingga kamu bisa mengenali ajaran Daripada pendeta Nikolaus itu sesat Kamu juga hebat loh Sebagai orang Kristen Kamu setia dengan gerejamu Kamu rela menderita untuk namaku Tapi Yesus mengatakan Semuanya itu kamu lakukan Persis seperti orang beragama lain Yang cuma cinta agamanya Kamu tidak mencintai aku Kamu kehilangan kasih yang semula Nah suruh bayangkan aja Jadi kalau gratia Itu saudara tidak pelihara Apa yang pernah saudara alami Barengkali sentuhan-sentuhan Injil Yang membuat saudara menangis Lama-lama akan hilang Gerasinya mesti di pelihara Sehingga saudara itu tahu Saya membutuhkan Tuhan Dan saya ingin menemukan Pengalaman dengan Tuhan Adalah pengalaman yang terbaik dalam hidupku Saudara-saudara Saya itu jujur saja Saya kadang-kadang itu heran Dalam satu tahun itu Berapa kali ya Saya menangis mendengarkan firman Tuhan Saya bisa hitung dengan jari Jarang sekali Firman Tuhan betul-betul menyentuh Saudara-saudara Tapi saya mau tanya kepada diri saya sendiri Berapa kali saya menangis Nonton film Korea Ternyata sering Nah berarti selera saya Lebih banyak ke film Korea Daripada kepada firman Jadi begitu melihat itu Itu kan kita mengetahui Waduh Grazia Anugrah Ini jangan-jangan sudah mulai hilang Sesuatu yang disediakan Allah Bagi orang yang mengasihi dia Saudara-saudara mesti pelihara Dan anugrah yang kedua adalah Notisya Notisya itu artinya mengenali Firman yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan Kita notice Ini firman yang Tuhan sediakan Dan seolah-olah kita itu kemana-mana Selalu bertemu dengan banyak sekali Ajaran-ajaran yang tanda petik sesat Saudara-saudara jangan percaya Kalau ada penelitah yang menyuruh nanti Misalnya aja Ini air anggur yang akan saudara pakai ini Ini bisa untuk menyembuhkan orang Waduh, mana ada dalam Alkitab kayak gitu Saudara-saudara jangan kepercaya Oleh karena tidak boleh ada klinik Ada superstitious Ada hal-hal yang seperti itu Hadir di dalam kehidupan orang percaya Nah sehingga pada saat kita itu tahu Grazia Kita juga tahu Notisya Saudara baru mulai kenal Sebetulnya yang Tuhan singkapkan itu apa Secara Yirimiya Itu adalah seorang hamba Tuhan Yang pada suatu hari dimasukkan di sumur Dan sumurnya itu ternyata berair Berminggu-minggu Saudara bisa membayangkan Cuma dikasih makanan secukupnya Tetapi dia tidak mau fokus kepada apa yang dia diderita Dia pikirin firman Tuhan terus Sekarang saudara-saudara membaca Buku daripada Yirimiya Yang kedua Yaitu ratapan Di dalam ratapan Yirimiya sampai mengatakan apa New every morning Selalu baru Yang Tuhan sediakan bagiku setiap hari Selalu ada firman yang baru Hari ini menyediakan firman ini Besok firman yang lain lagi Besok firman yang lain lagi Sampai dia mengatakan Great is thy faithfulness Tuhan Kesetiaanmu sangat besar Nah Ini orang yang memelihara akan Grazia Kemudian Notisya Dia itu akan mengalami kehadiran firman Yang menguasai hidupnya Sehingga dia mau pakai uang Dia mau mendidik anak Dia mau mengisi waktu kosong Semuanya dia nanti akan dituntun oleh firman Oleh karena Tuhan sudah menebus saudara menjadi miliknya Cuma maukah kita itu Tanya ketiga yang terakhir Jikalau saudara sudah memelihara Grazia Dan saudara belajar Uno Notisya Sebetulnya harus ada asensia Asensia adalah suatu tekat Untuk mau dituntun oleh firman Ya Saudara di saya fasal yang ke-40 Saya pernah mengatakan bahwa orang-orang muda yang kuat pun Itu bisa berlari-lari tersandung dan jatuh Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan Dia akan terus memperbarui kekuatannya Dia akan terbang seperti Raja Wali Saudara membacakan bagian itu Saya kadang-kadang mikir Ngapain ya Kok menyebutkan Orang yang berharap kepada Tuhan Itu selalu memperbarui kekuatannya Dia akan terbang seperti Raja Wali Saudara-saudara Raja Wali itu binatangnya aneh Oleh karena apa Kalau saudara pernah memelihara burung parkit Ini jenis-jenis yang seperti ini Semuanya menghadapi hal yang mirip Semakin tua itu cucuknya itu bingkong Kuku-kukunya bingkong Sehingga ngapain Dia mau hinggapannya susah Mau makan juga susah Raja Wali juga begitu Setelah terbang beberapa tahun Itu mulai Cucuknya bingkong Cakapnya pada bingkong-bingkong Lalu ngapain Dia kemudian mulai cari makanan Dia kumpulin Dia kemudian itu ada membuat sarang Ngapain Dia itu ada di sana diem aja Bulu-bulunya yang sudah rusak Yang tua-tua dijabuti Sehingga setengah gondol dia Dan sekarang ngapain Dia patuk-patukkan cucuknya sampai potol Dia juga cakarnya itu digaruk-garukkan Di dinding batu itu sampai potol semua Kemudian dia duduk di sana Menunggu sampai pelan-pelan tumbuh lagi Sehingga dalam beberapa saat Raja Wali yang sudah tua dan loyo ini Dia menjadi rejuvenile eagle Dia terbang dengan kekuatan sayapnya Persis seperti Raja Wali yang remaja Nah ini yang disebutkan sebagai asensia Bagi orang yang mendapat gratia Bagi orang yang mulai kenal Sebenarnya firman Tuhan yang disediakan itu apa Hendaklah orang itu memperbarui kekuatannya Terus menerus di tengah kehidupan yang sulit ini Sehingga kita mulai bisa mulai mengenal Apa yang Tuhan sediakan Bagi orang yang mengasih dia Yang Tuhan sediakan Tidak seperti selera kita Tuhan menyediakan firmanya yang ajaib Termasuk pagi hari ini Saudara akan makan minum perjamuan kudus Ini merupakan sesuatu misteri yang sulit sekali Meskipun saya bisa jelaskan Tetapi saya harus jujur Pada saat makan dan minum Saya tidak merasa apa-apa Saya tidak terharu Saya tidak teringat Betapa dasyatnya Pengorbanan Allah Untuk kita Oleh sebab itu saya ingin Supaya menghidupkan akan gratia Notisia Dan asensia Tuhan aku tidak mampu mengasih kau Aku tidak mengerti Dan aku tidak mau membodohi diri sendiri Dan ikut cuma makan dan minum perjamuan Aku ingin betul-betul itu Mengasih engkau Dengan kasih yang kau sediakan bagiku Jadi sesuatu nanti akan duduk makan minum perjamuan Masing-masing itu berdoa di dalam hatinya Dan biarlah kasih karunia Tuhan Hadir di dalam umat Tuhan yang dikasih di tempat ini Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak Surgawi Kami bersyukur Oleh karena kami tahu kami adalah milikmu Dan kami sudah menerima kasih karunia Tuhan Dan kami ingin memeliharanya Jika Allah sebentar kami akan duduk makan di meja perjamuanmu Kiranya Tuhan sucikan hati kami Beri kepada kami kepekaan rohani Sehingga kami tidak menghina anugerah Tuhan Dengar doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang kami kasih Kami sudah berdoa Amin Kami bersyukur bagi hari ini Buat persekutuan kami dengan tubuh dan daramu Dan kami juga bersyukur Buat kebenaran firmanmu Yang sudah kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan Kami percaya pulang dari tempat ini Ada pertobatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Bapak Kami bersatu hati Kami berdoa bagi hambamu Yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu di tempat ini Berkati pelayanannya Berkati keluarganya Berkati juga kesehatannya Di dalam nama Tuhan Yesus Dan sebentar kami akan mendapatkan kesempatan Untuk memberikan persembahan Tuhan kami rindu Kami mau terus menyenangkan hatimu yang terbaik Kami persembahkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari bersama kita berkata Amin Silahkan duduk kembali Bapak ibu saudaraku Kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya Bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar Tuhan Yesus memberkati Yesus Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Kau memberikan ku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Jika ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup Kuh hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu, dunia tak bisa Menjauhkanmu dari kasihmu Selama kuhidup, kuhidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu Kalau kuhidup, kuhidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu Selama kuhidup, selama kuhidup Kuhidup bagimu, mataku tetap Tetap memandangmu, dunia tak bisa Menjauhkanmu dari kasihmu Menyatakan ini sebagai janji kita Angkat tangan, angkat tangan Kalau kuhidup, kuhidup bagimu Hatiku tetap, tetap memandangmu Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu Selama kuhidup bagimu Selama kuhidup Selama kuhidup Selama kuhidup Selama kuhidup, including Dunia tak bisa menjauh langsung. Jari kasih. Yang yakin dan percaya pikirkan seorang orang itu. Dan orang-orang selama itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah anugerah rahmat daripada Bapak. Kasihnya dalam Yesus. Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus. Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini hingga Maranathis datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama kita berkata. Amin.